Jangan sibuk cerita diri, hati-hati kalau cerita diri. Juga jangan berbantah-bantahan. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, begini dalirnya kurang lebih, Aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Aku jamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walau dalam keadaan bergurau. Aku jamin istana di tempat tertinggi di surga bagi yang berakhlakul karima. Tidak usah berdebat kalau debatnya tidak manfaat. Tidak usah cari kemenangan kalau perdebatan itu dalam kondisi amarah. Diam saja. Kan kita benar, kenapa kita tidak berdebat? Shh, dengar ya. Kalau kondisinya orang tidak siap menerima kebenaran, Kita ngomong benar juga tidak manfaat karena dia akan mendustakannya. Kalau suasana panas, tugas kita meredakkannya. Baru bicara baik-baik. Bukan kita tidak menyampaikan kebenaran, Tapi mengkondisikan supaya kebenaran bisa didengar. Bisa dipahami ya. Kalau pedagang dengan pembeli berdebat, Sibuk membela dirinya. Yang menang pedagang. Apa yang terjadi? Kalau pedagang dan pembeli berdebat, Sibuk, ini bagus, Oh enggak, disana lebih bagus. Yang menang ngomongnya pedagang. Apa yang terjadi? Pembeli enggak jadi beli. Yang menang pembeli. Pembeli enggak jadi beli. Debatnya. Yang terjadi? Tidak dijual. Suami istri bertengkar. Berdebat keras. Yang menang omongannya suami. Apa yang terjadi? Istri ingin pulang. Sekarang yang menang debatnya istri. Apa yang terjadi? Suami enggak pulang-pulang. Mau apa? Biasakan hindari perdebatan. Ya. Masih ingat kakek-kakek 70 tahun itu? Masih ingat tidak? Kita tidak usah berdebat. Ada yang ingat, ada yang tidak biarin. Kata kakek begini. Kakek kenapa kakek awet muda, sehat. Apa resepnya? Resepnya satu, dek. Saya tidak suka berdebat. Saya tidak suka berbantah-bantahan. Kata pemuda bilang begini. Jadi menurut kakek kalau kita tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, jadi lebih sehat. Ya menurut saya sih begitu. Tidak mungkin lah kakek. Masa hanya dengan tidak berdebat, jadi sehat, jadi awet muda. Menurut saya sih tidak mungkin kakek. Tahu jawaban kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Sudah dibilangin tidak mau berdebat. Mengerti tidak? Udahlah. Wah itu sepak bola harusnya 2-0. Setuju. Beres. Pergi saja. Si papa mah, harusnya papa tuh gajinya besar. Setuju. Beres. Jangan semua urusan jadi perdebatan. Sepakat? Buat gampang saja urusan. Pulang ke rumah. Di rumah misalkan makanan belum tersedia, tidak usah banyak ngomong. Tinggal beres-beres saja masak sendiri. Kenapa ini gak ada makanan? Udahlah. Namanya juga gak ada, tinggal cari. Daripada berdebat, mending cari solusi. Setuju? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.